Belajar dari kisah-kisah yang terjadi di Alkitab untuk diterapkan dalam kehidupan pribadi kita hanya di Youtube Channel Cornerstone. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Dunia itu pembebasan. Pada Daniel, seorang abdi Allah yang setia di tempat pembuangan mereka. Dan menunjukkan kepada semua orang bahwa Allah yang ia sembah adalah Allah yang hidup dan mampu membebaskan dia dari segala beliau. Kadang kalah Allah membiarkan dulu penderitaan, itu kesusahan, itu ketakutan, itu keraguan-raguan, itu kegalauan kita itu dibiarkan dulu kepada kita. Dibiarkan kepada kita agar dia bisa melakukan hal yang lebih besar yang di luar perkiraan kita. Terima kasih telah menonton! Halo teman-teman Cornerstone, senang sekali ya kita bisa berjumpa lagi di episode terbaru Cornerstone Connection Hub Channel Indonesia, televisi yang mengubah hidup Anda. Bersama aku Angelica dan teman aku yang menemani aku, aku Noel. Nah gimana kabar sahabat-sahabat semua disini? Semoga aku harap teman-teman semua yang berada di rumah bisa sehat selalu. Nah sekarang Kak Noel nih, gimana Kak Noel kabarnya? Puji Tuhan baik ya, seneng banget nih kita bisa ngumpul si nongkrong disini sambil ngobrolin cerita dalam Alkitab ya. Ya kapan lagi gak sih sedangnya kita sekali seminggu lah habis ini berbicara tentang Alkitab. Bener banget. Kira-kira cerita Alkitab apa sih Kak yang mau kita bahas pada saat ini? Nah teman-teman di rumah, kita sudah masuk ke dalam kitab Daniel Pasal 6 dan ada cerita apa sih Kak di dalam Daniel Pasal 6 yang tersebut? Oke jadi gini nih, ceritanya ini setelah jamuan besar yang dilakukan oleh Raja di Pasal sebelumnya, Raja Darius. Dia ini mengangkat 120 wakil-wakil Raja dan juga diangkat 3 pejabat tinggi dan disana ada Daniel nih dalamnya. Lalu para wakil-wakil Raja ini berniat nih melakukan sesuatu yang jahat kepada Daniel dengan membuat peraturan. Kalian tau gak sih peraturannya itu apa? Nah aku tau nih Kak, jadi peraturan pada saat itu adalah dalam kurun waktu 30 hari tidak boleh ada yang melayangkan doa kepada Dewa manapun selain kepada Raja. Sehingga akhirnya Raja Darius mengeluarkan perintah tersebut. Kira-kira kelanjutannya pasti seru nih Kak. Uh seru banget. Tau gak sih setelah ada peraturan itu Daniel bukannya takut tapi dia malah ke rumahnya dan melanggar peraturan itu dengan berdoa kepada Allah. Setelah melihat kelakuan tersebut akhirnya wakil-wakil Raja nih yang melihat Daniel langsung melaporkannya nih kepada Raja. Oh nah saat Raja mendengar hal tersebut Raja sedih harus memerintahkan prajuritnya untuk membuang Daniel ke dalam goa singa. Namun ada sebuah pesan yang Raja berikan kepada Daniel. Bunyinya, Allahmu yang kau sembah dengan tekun itu kiranya dia akan melepaskan engkau. Kemudian Raja kembali ke istana dan berpuasa semalam-malaman dan menyuruh datang penghibur untuk menghibur Raja agar dapat tertidur. Nah kelanjutannya itu setelah Darius berbicara itu keesokan paginya dia datang nih bergegas ke goa singa lalu berteriak untuk memastikan apakah Daniel ada di dalam goa itu. Dia berkata, Daniel hamba alai hidup alamu yang kau sembah dengan tekun telah sanggupkah iya melepaskan engkau dari singa-singa itu. Lalu kelanjutannya apa nih yang dibilang nih Daniel? Nah Daniel pun berseru di dalam goa tersebut, Ya Raja, kekalah hidupmu, alaku telah mengutus malaikatnya untuk mengatuk mulut singa-singa itu sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku. Karena ternyata aku tidak bersalah dihadapannya, tetapi juga terhadap tuanku, ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Nah mendengarkan suara Daniel tersebut, Raja itu akhirnya bahagialah, senanglah hatinya itu. Lalu ditariknya Daniel keluar dan orang-orang yang membenci Daniel itu, yang mau mencampakkan Daniel ke dalam goa singa, mendapat balasannya dengan mereka yang dicampakkan ke dalam goa singa. Bahkan sebelum mereka sampai nih ke dalam lubang singa itu, singa-singa itu sudah menerkam mereka, mencabik-cabik daging mereka, bahkan tulang-tulang mereka itu diremukan. Oh, jadi pelajaran alkitab yang akan kita bahas pada hari ini mengenai Daniel dan pengalaman di goa singa. Tapi teman-teman di rumah jangan mengikuti orang-orang di sana ya yang membenci Daniel. Nah penasaran gak sih apa maksud cerita tersebut? Pasti penasaran banget gak sih? Nah sebelum kita lanjut nih, kita ada judah dulu nih. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Cornerstone Connection. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Program ini hadir untuk menuntun kamu kepada alkitab, agar dapat melihat kisah besar Allah dan manusia. Jika kamu mencari firman Allah yang benar, Cornerstone Connection menyajikan alkitab dan menantang kamu untuk menghubungkannya ke hidupan nyatamu. Nah sepanjang trilon ini tema besarnya itu kembali ke masa depan. Dan kita ini sudah ada di kepelajaran ke-10 nih, dulunya itu pembebasan. Nah pelajaran pekan ini berfokus kepada Daniel, seorang abdi Allah yang setia di tempat pembuangan mereka. Dan menunjukkan kepada semua orang bahwa Allah yang ia sembah adalah Allah yang hidup dan mampu membebaskan dia dari segala belenggu. Nah seperti yang dikatakan dalam kutipan yang terdapat dalam sekilas cahaya ini, katanya Allah tidak mencegah orang-orang yang mengusui Daniel untuk melemparkannya ke dalam gua singa. Ia membiarkan malaikat-malaikat jahat dan orang-orang jahat bertindak begitu jauh untuk melaksanakan maksud mereka. Tetapi supaya dapat menjadikan kelepasan hambanya lebih mencolok dan kekalahan musuh-musuh kebenaran dan keadilan menjadi lengkap, Nah disini dapat kita temukan bagaimana Allah memberikan sebuah peringatan agar kita semua dapat melihat dan memahami jika Daniel memiliki Tuhan yang lebih berkuasa dibandingkan dengan Tuhan yang mereka. Betul nih, dalam Daniel 6 di ayatnya yang ke-21 dikatakan, Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu, berkata ia kepada Daniel, Daniel hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Nah pada ayat inti kita ini mengingatkan kita bahwa Daniel dengan imannya telah membuat sang raja memiliki kepercayaan bahwa Allah yang disembah Daniel tentu akan sanggup melepaskan dia dari singa-singa tersebut. Nah teman-teman, apakah kamu tahu nih bahwa singa adalah satu hewan yang sering dianggap sebagai nambang dari kekuasaan dan keberanian? Singa ini memiliki sistem sosial yang didasarkan atas kerjasama tim dan hidup dalam kelompok-kelompok yang biasa disebut dengan pride. Kerja kelompok pride terbukti dari metode mereka dalam berburu, singa betina dalam kelompok itu bekerja sama untuk mengejar dan melakukan mangsa mereka. Singa dalam gua yang terdapat pada Daniel 6 bekerja sebagai satu kelompok untuk menaklukkan musuh Daniel dan mencabik-cabik mereka, bahkan sebelum mereka jatuh ke dasar gua. Nah, singa yang digambarkan di dalam buku Daniel 6 ini menggambarkan juga bahwa ada yang ingin bekerja sama untuk menakuti Daniel, tapi nyatanya Allah menjaga Daniel. Sehingga hal itu berbalik kepada mereka, bahkan bukan hanya menakuti mereka, tetapi mencampakkan mereka di dalam lubang singa itu. Nah ini memberikan sebuah pelajaran nih kepada kita bahwa Allah tidak meminginkan seorang menjadi pendendam dan penjemburun. Nah, di sini ada apakah pendapatmu? Pertanyaannya, apakah yang akan kamu lakukan dalam situasi-situasi berikut ini? Yang pertama, seseorang di kelas kamu mencontek pada waktu ujian menggunakan jawaban dari kertas kamu tanpa kamu sadari. Kemudian guru menduduk kamu mencontek dan memberikan nilai 0 pada ujianmu. Pelajaran yang lain tidak mengakui bahwa dia mencontek dan mendapat nilai yang bagus. Apakah yang kamu lakukan? Kesel ya? Pasti. Kalau ada kejadian ini benar-benar terjadi, gimana ya? Kita pasti akan marah dong ke orangnya. Pasti kita akan langsung tegur dan mungkin kita akan protes ke gurunya. Yang nyontek dia kok saya yang dapat nilai 0. Tapi kan di sini nggak ada yang percaya sama kamu? Gimana? Itu dia. Mungkin ya kalau saya... Mungkin nggak Kak Noel bakal benci sama nih orang nih? Atau kayak mungkin cuma wanti-wanti aja kalau misalnya ujian itu nggak... Kalau benci, nggak mungkin sih. Nggak. Kan kita nggak boleh saling membenci. Tapi pasti kita nggak... Aku nggak akan bisa lihat orang itu seperti teman yang biasa ngobrol gitu lagi. Soalnya kan kita pasti ada rasa kesel, ada rasa gondok gini kayak kita yang dapat nol, kita yang dituluh mencontek. Tapi pada ujungnya ya mau gimana lagi udah terjadi gitu kan. Berarti harus hati-hati ya sama lainnya. Oke. Nah, teman-teman. Mungkin sini ada satu pertanyaan lagi tapi kita bisa jawab masing-masing lah di rumah kita. Kita nanti akan melanjutkan lebih lanjut lagi pembahasan kita. Kita akan berdiskusi lebih dalam lagi nih dengan nanti bersama pendeta Benny Tambunan yang sebentar lagi akan bergabung bersama kita. Nah, jadi sobat-sobat sekalian jangan kemana-mana tetap di Connerstone Connection. Kembali lagi di Connerstone Connection. Nah, bersama kita semua di sini dan juga pembahasan pendeta Benny. Shalom, pembahasan pendeta. Shalom, sehat-sehat ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Baik, puji Tuhan pembahasan kita sehat semua. Nah, kita balik lagi nih diskusi di sini. Dan kita sudah masuk nih ke Daniel pasal yang ke-6. Cerita tentang Daniel di Goa Singa. Nah, julul pelajaran kita pada pelajaran ke-10 ini pembebasan. Pembebasan yang dimaksud di pelajaran ini apa sih pendeta? Tadi tentu sudah bahas bagaimana Daniel kok seolah-olah Allah biarkan, Allah diamkan, Allah nggak bikin apa-apa ketika orang ingin melakukan hal yang jahat kepada dirinya. Padahal dia seorang abdi Allah, seorang yang setia kepada Allah, seorang yang menurut kepada Allah. Juga orang yang punya integritas, punya dedikasi dalam pekerjaannya, baik untuk negaranya, baik untuk rajanya, yang dia ungkapkan dalam kehidupan dia sehari-hari. Allah sepertinya tidak melakukan apa-apa, Allah kok kayaknya tidak ditahan supaya nggak jadi, tapi pelajaran kita memberikan, Allah membiarkan itu semua supaya kesalahan orang yang melakukan kejahatan itu, yang punya maksud jahat pada Daniel itu bisa terungkap. Sekali lagi, Daniel itu kan, dia dari sekian banyak, dari 120 itu, maka dia termasuk 3 pembesar, kalau istilah sekarang mungkin Menko gitu ya, Menteri Koordinator, tapi kemudian dari 3 ini, dia diatasnya lagi gitu ya, yang mengatur semuanya. Jadi posisinya itu memang posisi yang orang memang cari, orang memang ingin, dan lain sebagainya. Jadi, orang membuat berbagai cara supaya Daniel itu bisa jatuh, bisa tidak jadi itu lagi, dan mereka bisa naik ke atas, dan lain sebagainya. Jadi, Allah sepertinya tidak bikin apa-apa, dan pelajaran kita ini memberikan judul dengan pembebasan, bahwa Allah memberikan kuasa yang begitu hebat, bahwa singa-singa itu bisa ala katup, ala mulutnya itu didiamkan, Daniel dibuang ke dalam, Daniel gak diapa-apain gitu, tidak dimangsa, tidak diapa-apakan. Padahal, pada waktu dia keluar kan, lawannya itu, atau orang yang jahat itu dimasukkan, belum sampai ke tanah, katanya sudah habis dia punya ini kan. Jadi, pembebasan itu bagaimana kuasa Allah yang bekerja, yang Allah ingin berikan, sampai kesalahan-kesalahan daripada orang-orang yang jahat itu, bisa nyata di hadapan semua orang. Oke, baik pendeta. Masih berhubungan nih Pak Pendeta dengan pertanyaan pertama tadi, kenapa sih Allah tuh memilih untuk menolong kita dengan cara yang berbeda dari yang kita harapkan atau kita inginkan? Padahal kan kayak Daniel tadi, Tuhan tahu nih, Daniel udah setia dengan Tuhan. Kenapa Daniel harus merasakan masuk ke dalam gua singa tersebut? Kenapa gak dari awal gitu misalnya kan mungkin... Iya, kadang-kadang kita tidak mengerti apa cara Tuhan tuh untuk bekerja bagi kita. Tapi yang kita tahu bahwa Allah ingin sebenarnya supaya banyak yang selamat. Banyak orang sadar bahwa apa yang lakukannya salah, dan bahwa kita pun yang istilah sekarang terjolimi ya gitu ya. Kan istilahnya terjolimi nih kan. Terjolimi, bisa tetap setia kepada Tuhan, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, Tidak membalas, sudah tahu nih orang mau buat jahat, kemudian kita bilang, wah ini kita lakukan hal-hal lain untuk membalas kejahatannya, tidak demikian. Jadi Allah yang mempunyai cara lah ya, mempunyai cara supaya banyak orang yang selamat, supaya banyak orang yang lihat memang... Kan buktinya di akhir daripada cerita daripada Daniel Pasanam ini kan, Raja menulis surat kepada semua tempat-tempat di mana dia menguasai negara-negara lain yang sudah ditaklukkan itu, kan bahwa semua harus menerima dan menerima dan menembak pada alahnya Daniel yang memang benar. Kan itu satu bukti memang kalau misalnya alah, begitu orang buat jahat, kemudian alah langsung bertindak, stop, yaudah paling hanya orang kerajaan aja yang tahu, tidak banyak. Tapi begitu raja tahu, kemudian dia kasih titah semuanya bahwa mereka itu memang harus setia juga kepada alahnya Daniel. Nah dari kisah Daniel tadi nih Pak Pendeta, apa nih yang harus menjadi pegangan kita nih? Ya jadi pegangan kita bahwa kita harus tahu bahwa alah itu bekerja, jangan pernah tinggalkan alah, walau dalam keadaan sulit sekalipun. Yang menurut kita, ah udah lah gak apa-apa lah ya, kalau sedikit-sedikit gak apa-apa lah ya. Kalau saya begini gak apa-apa lah ya. Daniel kan tetap, tetap dia melakukan, dia tetap berdoa sebagai orang biasa, dia tetap melakukan hal lainnya, yang padahal dia tahu itu sudah mengincer dirinya. Kan pada waktu peraturan itu disahkan, disahkan oleh raja yang diusulkan oleh orang-orang yang tidak suka dengan Daniel, kemudian disahkan, Daniel kan tahu itu. Daniel tahu bahwa itu akan menjebak dirinya, akan yang diincar adalah dia, tapi dia tetap saja, dia berdoa, dilihat semua orang, bahwa dia memang menyebab kepada Tuhan, bukan kepada raja. Dan akhirnya raja juga terlesak karena sudah merasa bahwa dia sudah stempel, dia sudah cap bahwa peraturan itu harus jalankan. Dia juga berat ya, raja itu berat ya. Itu sebabnya kalau kita membaca referensi lain, katakan raja itu tidak bisa tidur semalam-malaman. pada waktu Daniel berada di lubang singa. Dia tidak bisa tidur, dia selalu gelisah, sampai pagi-pagi sekali katanya dia sudah jalan keluar, kemudian dia suruh buka, kemudian dia tanya, gitu kan, Daniel apakah kamu masih ada, apakah Allah yang menyelamatkanmu, bisa menyelamatkanmu juga, gitu kan. Dan hasilnya dia, kita bisa lihat, ini kayaknya. Kembali bahwa kita tetap setia dalam suasana apapun, dalam keadaan apapun, yang kadangkala kita tergoda sih untuk, kadangkala kita tergoda untuk melakukan hal atau tidak setia kepada Tuhan. Kadangkala kita tergoda. Tapi pelajaran kita kali ini memberikan kita bahwa, seperti Daniel kukuh, kekeh gitu ya, tidak goyah dengan apapun, dia tetap bersandar kepada Tuhan, masuk lubang singa sekalipun, dia tidak melawan apa-apa, dia tahu pasti Tuhan akan menyelamatkannya, ya Tuhan memang menyelamatkan dirinya, dan dia mendapatkan hasil yang lebih baik dari itu. Oke Pak Manita, itu kan bisa menjadi pegangan buat kita. Nah, kalau kepercayaan nih Pak Manita, kepercayaan seperti apa sih yang perlu kita miliki dalam mengalami pencobaan iman? Iya, tentunya tidak mendadak, kita juga nanti tiba-tiba harus masuk lubang singa misalnya, atau kita di hukuman hidup atau mati gitu ya, kita harus milik. Tentu iman kita itu kan bertumbuh. Iman kita itu bertumbuh, maka secara pelahan-lahan, kita melakukan hal-hal yang baik. Kita coba bersandar terus kepada Tuhan, walaupun godaan datang, cobaan datang. Ya, kalaupun, oh iya saya sudah salah ya, saya mesti balik lagi. Oh, saya tadi kayaknya melakukan hal yang tidak baik nih, saya harus balik lagi. Jadi, kita akan terus bertumbuh untuk hal tersebut. Tidak mungkin tiba-tiba, wah, saya juga bisa seperti Daniel. Tiba-tiba, tidak mungkin. Tapi, kita harus secara bertahap, kita harus yakin, kita harus percaya, kita harus berpegang kepada Tuhan, agar kita boleh berjalan dengan lebih baik dalam masa-masa yang ada di hadapan kita. Oke, Pembeneta. Rasa takut itu sering kita alami karena keraguan kita terhadap Allah. Lalu, apa sih yang harus kita lakukan, yang dapat kita lakukan, kita ini sedang merasa ragu nih? Iya, rasa takut, rasa ragu, itu kan karena kita merasa bahwa ini kita sepertinya enggak mampu. Satu. Kedua, sepertinya justru kita mampu. Ah, saya bisa kok ini. Ah, ini gampang. Kalaupun ada jalan-jalan sedikit, ya, sedikit-sedikit enggak apa-apalah. Sedikit-sedikit enggak apa-apalah, saya bikin begini. Atau saya buat hal yang, padahal kita tahu itu tidak baik bertentangan dengan firman Tuhan. Ya, jadi, keraguan, ketakutan kita itu kan karena, ya, setan kan terus mencoba kita, terus menggoda kita supaya kita ragu, supaya kita takut. Tapi, kembali, kalau kita berpegang terus, berusaha terus berpegang kepada Tuhan, ya, berpegang pada janji-janji Tuhan, ya, ada beberapa ayat yang diberikan dalam pelajaran kita kan cukup baik, ya, diberikan, ya. Janganlah takut kepada mereka, ya, dalam Jeremia 1,8, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yusya 41, ayat 10, ya. Jadi, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dan pesatang sangat terbukti. Masmur 46, ayat 2. Dan banyak ayat-ayat lain yang memberikannya. Jadi, kalau kita ragu, kita takut, kembali saja pada ingat firman Tuhan, ingat apa yang pernah kita baca, apa yang pernah kita dengar, mungkin juga lagu-lagu yang menguatkan kita untuk tetap berpegang pada Tuhan. Itu menjadi satu kekuatan bagi kita untuk mengalahkan ketakutan dan keraguan-keraguan. Pelajaran yang sangat bagus pada pagi hari ini. Gak kerasa nih, karena kita sudah mau berakhir aja. Mungkin dari Pak Pendeta Beni boleh kasih satu, dua kesimpulan untuk teman-teman koronastron yang ada di rumah supaya dapat bisa mengingatnya dan sekaligus untuk berdoa untuk kita semua. Baik, kepada orang-orang muda dimanapun pada saat ini berada, pelajaran sekolah sahabat kita yang ke-10 ini dengan judul Pembebasan memberikan kepada kita satu pelajaran yang begitu luar biasa. Kita diingatkan bahwa kadangkala, kadangkala, Allah membiarkan dulu penderitaan itu, kesusahan itu, ketakutan itu, keraguan itu, kegalauan kita itu dibiarkan dulu kepada kita. Dibiarkan kepada kita agar dia bisa melakukan hal yang lebih besar yang di luar perkiraan kita. Dan hasil daripada Daniel, pasal 6, adalah bahwa negara-negara lain, juga tempat-tempat lain, jajahan-jajahan lain, diberitahukan bahwa Allah yang benar itu adalah Allah yang disembah oleh Daniel. Yang bisa melepaskan dari Goa Singa. Jadi, jangan pernah takut, tetap bersama-sama dengan Tuhan, tetap berpegang kepada Tuhan, janji-janji Tuhan banyak bagi kita, apapun pengalaman kita, situasi kita dalam keadaan yang paling sulit sekalipun, yang harus memilih hidup atau mati, maka yakinkan kita berpegang kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kita kelepasan demi kelepasan sebelumnya Daniel dalam pelajaran kita pada saat ini. kita sama-sama tuduh kepala untuk berdoa. Bapak di surga, terima kasih karena Tuhan telah bersama-sama dengan kami. Terima kasih atas pelajaran yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih dari Daniel pasal 6, contoh yang diberikan bagaimana Tuhan memberikan pembebasan bagi Daniel dalam situasi yang sulit di Goa Singa. Dan hasilnya adalah banyak orang yang lebih percaya pada Tuhan, bahkan untuk lebih setia pada Tuhan. Memberkati semua orang-orang muda dimanapun mereka berada, Tuhan tuntun, Tuhan peliharakan, Tuhan lindungi. Berikan semua kebutuhan bagi kehidupan mereka yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Ampuni segala dosa dan saan kami karena kami berdoa dalam nama anak misus Kristus Tuhan dan juru selamat kami. Amin. 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 Nah, teman-teman pelajaran kita pada pekan hari ini sudah habis bersama teman-teman sedia disini dan juga Pak Pendeta Benny. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Semoga terus dalam mempelajari Alkitab. Buatlah sebuah ketapan untuk membaca Alkitab kamu dari halaman ke halaman dan lihatlah betapa besarnya pengharapan, banyak janji pengharapan yang Tuhan memberikan untuk kita. Terima kasih kepada sahabat yang setia mencari dan belajar pemanuhan melalui Cornerstone Connection. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!